Aku bakal pangkui AHHHHH Halo semuanya Hari ini aku pengen unboxing paket dari Ines Cosmetics Bahkan kamera yang gak cukup ya Ya, kalian liat aja ini Ines Aku bakal kasih tau Kalian apa aja yang aku dapetin, oke? Yang pertama-tama mari kita buka Aku dapet Eyeshadow Palette Gila, ini aku suka banget Aku dapet dua, yang Professional Color Eyeshadow Palette Sama yang Natural Color Eyeshadow Palette Ini yang Professional Color Eyeshadow Palette Yang ini yang Natural Color Eyeshadow Palette Aku mau buka yang Natural dulu Dari luar, biasa aja sih, packagingnya lucu Yang depan tuh matte, yang belakang glossy Lucu aja Dan dengan lambang Ines yang kecil ini Jadi ini kayak eksklusif banget Oh my god Dia gak ada kacanya sayangnya Pas dibuka tuh lucu banget Jadi ada 15, ya kan? 15 warna ini yang Natural ya Dan dia tuh ada lapisan plastik pemungkusnya Dan di plastik pemungkusnya itu Ada lingkaran-lingkaran yang menandakan Nama dari warnanya gitu loh Wow Jadi kayak misalnya yang ini tuh warnanya Namanya Mandarin Yang ini warnanya Light Grey Dan sebagainya Oh lucu banget Parah, suka Dan yang lucunya lagi adalah Dia jadi masing-masing Eyeshadownya itu Ada emboss Logo Inesnya Ini natural Dan menurut aku Bisa jadi Professional juga Jadi I mean Kalau misalnya kalian emang suka yang natural Tapi butuh bowl sekali-kali Ini tuh bisa banget Ini gak semuanya natural nude gitu loh Ini bisa banget dipakai Kapan aja Lalu yang Professional Ako bakal tunjukin Aku buka Ya sama seperti yang tadi Ada plastik Ini ya Ada plastik pemelindungnya Dengan nama-namanya juga Dan Astaga Tuhan Yesus Sumpah Ini warnanya Sumpah kayak gue gak bakal beli make aku Untuk setahun kedepan Gading labai Tapi sumpah-sumpah Ini tuh kayak palet Yang bener-bener gue incer dari dulu Dan I got it now Oh my god Thank you so much Ines Cosmetics Oh ya Aku forgot to mention Jadi Ini tuh Aku kan Ada Komunitas makeup Namanya Beauty Squad Kalau kalian belum tau Cek aja nanti Instagramnya At Beauty Squad Aku sebenernya juga Suka posting Tentang Beauty Squad Jadi kali ini Aku bersama Beauty Squad itu Bekerja sama dengan Ines Cosmetics Jadi Selama 6 bulan kedepan Kita bakal posting terus Menggunakan Cosmetics dari Ines Cosmetics ini Gitu Oh my god Ini aku jajarin Yang sebelah kiri Ini adalah Professional Palette Yang ini adalah Natural Palette Oh Oh Kalau kalian lihat tuh Disini tuh Disini tuh Nih Disininya Kecil tuh Ada tulisan Indonesia Kalian bisa baca gak sih Kayaknya gak bisa deh Kemudian ada tulisan kecil Indonesia Oh my god I'm so in love with Indonesian product I love Indonesia Ya Lo sekarang makeup-makeup lokal tuh Lagi hits banget ya Kayak semuanya tuh Bagus-bagus Kayak sampe ngalahin Makeup Internasional gitu loh I mean lo udah bisa dapet yang bagus Dengan makeup lokal Kenapa mesti cari yang lain coy Oh my god Ya so that's it From box pertama Box pertama ini Isinya adalah Dua Palette Eyeshadow Yang natural sama yang professional Nah yang kedua ini Rada Rada perintilan nih Rada Bukan rada berasnya Tapi rada Kecil-kecil isinya Karena Bisa dibuka gini gak ya Semua gue takut catur banget Lepasih Karena isinya See Can you see I'm just afraid That it will fall down Ya jadi kayak makeup yang kecil-kecil gitu Aku satuin di box ini Isinya ada apa aja Ayo kita lihat Oke Oke aku mau tunjukin apa dulu ya Ini deh liquid lipstick Jadi aku dapet tiga Tiga Lucius Namanya lucius liquid lipstick Aku tunjukin salah satu aja kali ya Di zoom maksudnya Lucius liquid lipstick Terlalu gak sih tuh Aku baca gak sih Jadi Packagingnya kontak gitu Kubus Apa sih? Persegi panjang Balok Persegi panjang Balok Tulisannya lucius liquid lipstick Disini Dan ini adalah logo sama tulisan Inggris Jadi Bawahnya bening Atasnya Tutupnya gold Which is so luxurious Dan bawahnya ini ada Baru ada namanya Dan ini adalah nomor tiga light coral Kalau kalian bisa baca 03 light coral Aku dapet apa aja ya 03 light color Coral Light coral Terus 05 antique brush 05 antique brush 05 antique brush Bisa baca gak sih Pokoknya ini 05 antique brush Sama 0 Berapa nih? 06 chestnut Kayaknya aku bakal suka yang 06 chestnut Soalnya paling gelap ya Nah kalo ini aku mau swatches Biar kalian tau Soalnya udah kubel Jadi gak masalah Aku colek-colek Ini yang 03 guys Warnanya kayak Eh warna Wangi Wanginya kayak liquid lipstick Yeah you don't say Kayak bubble gum Bubble gum campur mentega Pokoknya gak semanis itu Pokoknya gak semanis itu Tapi ada manis-manisnya gitu deh Kayak Aku Ini yang 03 Kau nyata gak sih Soalnya warnanya kayak pink Kayak pink Apa ya? Pink cantik Pink cantik Menurut aku ini soft pink Tapi gak soft soft Gak masuk kategori nude Tapi masuk soft pink Menurut aku gitu loh Pink Eh nomor pink lagi 03 light coral Light coral Light coral Lalu ini ada yang 05 05 itu Antique brush Antique brush Langsung aja Swatch Kita coba swatch Ini 05 Antique brush Dia lebih Pinknya lebih gelap Daripada yang tadi Kayaknya ini warna kekirian deh Soalnya dia warnanya Pink yang Ada mau nya sedikit Mungkin buat sebagian orang ini bakal jadi ML BB nya My lips better Karena warna pink ini tuh banyak Style aku sih Menurut aku sih banyak Bibir orang Indonesia yang warnanya kayak gini Jadi kayak bakal kesannya bakal natural banget kalau kalian pakai ini Yang terakhir ada 06 Chestnut I think I'm gonna love this Karena ini yang tergelap Jadi aku suka yang paling gelap Bukan tergelap dari variannya ya I mean yang dari aku dapet 03, 05, 06 Dan ini Menurut yang paling gelap tuh ini 06 Chestnut Oke Next Ada liquid foundation Ini aku udah ketiga Aduh baik banget ya Ines cosmetic ini Astaga itu kan Isol Isol Selur banget Aku dapet tiga Namanya itu Lustrous liquid foundation Font the theme liquid brilliant Dia kaca Betul kaca Luchess elegant Dan Kaca tebel dan doff Dia pokoknya gua masih gitu Tutupnya bening Aku suka banget Karena tutupnya itu kayak Luxurious banget ya Sumpah ini packagingnya Dan pumpnya itu kayak putih Putih susu gitu Bukan putih Kayak rada bening Cuma ada putih-putih susunya gitu Aku suka banget Aku Aku gak bakal paham Jadi aku masih tunjuk Kayak dibuka aja ya Aku buka Aku dapet tiga shade Yang pertama itu ada 01 natural Yang kedua itu Ada 09 ivory Dan yang ketiga itu Ada Nomor 10 beige Yang pertama yang 01 natural Aku Sorry banget aku gak mau paham Jadi aku Ambil Ini belakangnya Ini yang Nomor 01 natural 01 natural Ini warnanya kayak gini Buat orang yang kulitnya putih Kayaknya bagus Karena ini Rada putih Dan rada kuning langsat Oke Next Ada 09 itu Namanya Ibory Ini kayak Ya Ada pink undertone gitu sih Kayak warna rose gitu Ini yang tengah-tengah Ya kan Kayak Kayak Orang Kayak 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 Warna Gelap Tapi Orang Tapi ada Pink undertone juga Oke Yang terakhir ada Warna nomor 10 itu Which is beige Aku mau coba lagi Aku taruh dibawahnya Nomor 09 ivory tadi Nah I think this is my color Tapi gak juga sih Ini kayaknya masih terlalu cerah Kayaknya sebenernya terlalu cerah Buat ini gimana ya Aduh Yang paling bawah tuh Yang paling bawah Itu adalah si beige ini Ehm Kayaknya warna rata-rata Pulit yang sama matang Kayaknya sih Kayaknya sih warna beige ini Cuma Ehm I have to say Kayaknya Kalau foundation itu Sebenernya kalian gak bisa Pilih yang bener-bener Masuk ke kulit kalian Kalian harus mix and match Sebenernya Next Ada ini Ini adalah Innis Eye Zone Nitrous Lucine Cream Jadi ini tuh Krim buat under eye gitu Skincare ini sih sebenernya Krim buat bawah mata Kan kalian lihat kan Mataku super duper Pandai Ya Kemenin ke anak kuliahan ya Apalagi aku punya Sistem informasi Universitas Indonesia Ya Yang detailnya super duper manusiawi Ya oke bye Jadi curhat seri banget gue Tutupnya full top Kayak buka tutup Tutup Tutupnya kaca Dengan logo Innis Dan dalamnya udah keliatan Ya udah aku colek Celery Kayak lip balm Bentuknya tuh Kayak ya Kayak balm Bukan kayak krim Soalnya kalo krim kan Dia Teksturnya Teksturnya kayak Squeezeable Tapi masih thick Sementara ini kayak Kayak lip balm Ini It's supposed to heal Your under eye Aku belum coba Iya lah baru dateng Wanginya Wangi skincare banget Gitu wangi-wangi ya Dan Which is a good thing Karena Sebenernya kalo skincare ditambah Fragrance Fragrance gitu Makanya mengeri rasi kulit kalian Dan Next Ada item-item ini Ini Adalah Face Contour Shading Powder Jadi Ini Packagenya sama ya Kayak eyeshadow tadi Dengan warna hitam Dan Logo Inis di pojok Kiri apa kanan sih Kiri Pujok kiri bawah Logo Inis Mari kita buka Oh my god Nah ini ada kacanya Dan ada plastik Inis Maaf banget Gak jeleknya dia Berhamburan Gara-gara powder Jadi dia gampang runtuh Sebenernya Sama aja kayak Eyeshadow yang tadi Maksud gue Dia Bentuknya tuh Di palette yang bulet Dan Powdernya tuh Sebenernya ada emboss Logo Inisnya Cuma gara-gara ini Udah Runtuh Jadinya Ilang logonya Ini Contour Contour powder ya Jadi yang ini buat contour Ini buat highlight Jadi Ya kalian tau lah Ini yang sebelah sini Ini yang sebelah sini Oke Selanjutnya ada Mascara Caloric contour plus Lash Flamvening Mascara True black Apa ga kalian bisa lihat? Packagingnya Biasa aja Menurutku kayak Banyak Mascara Lokal yang Packaging kayak gini Jadi ya Nothing special Kita buka Brushnya itu yang Cembung Menggelembung Gini dia Selanjutnya Aku dapet eyeliner Ini liquid eyeliner Wuuu Liquid eyeliner Lucu banget ya Ini aku dapet 3 liquid eyeliner Ini kayaknya glitter deh Nomor 1 Royal Blue Nomor 3 Parsley Ini nomor 4 Imperial Black Ini nomor 1 Royal Blue Terus ini nomor 3 Parsley Tau ga sih Parsley Kayak sayuran The daunan Parsley Daun Parsley Ini warna daun parsley Terus nomor 4 Itu ada Imperial Black Silver Kabel bond Aku coba swatch aja dia Iya ini Kayak abu-abu Silver Ini yang nomor 1 Imperial Black Eh kok nomor 1 Sorry Nomor 4 Imperial Black Ada judit I'm so sorry Itu 04 Imperial Black Terus ini aku mau cobain yang 03 Parsley Aku langsung aja ya Di bawahnya Ini yang 03 Parsley Yang hijau Yes 03 Parsley Terus yang terakhir aku mau swatch yang 01 Royal Blue Wow 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 Sumpah sumpah Favorit 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 yang 01 Royal Blue Sumpah dia kayak Yang paling ngejreng Yang paling glitter Yang paling pigmented Ini 01 Royal Blue Oh my god Next Ada eyebrow liner Dark brown Dari Inis Cuma Aku kayaknya ini Pas di jalan kayaknya kebentur apa gimana Soalnya Dia kayak nge-mendelep masuk ke dalam gitu loh Ehm Eyebrownya Aku I can get it out Jadi aku gak bisa swatch buat kalian Tapi ini warnanya dark brown sih Jadi Kalau kalian bisa lihat warnanya dark brown Ehm Nanti mungkin aku beli serutan dulu ya Kalian Oke next Ada eyeliner pencil Ini aku dapet yang floral white Sama yang Alaska sky Oh my god Jatuhin aja judit semuanya Ini eyeliner pencil Yang pertama ada Ada Apa Tadi udah lupa lagi namanya Floral white Floral white Mesti kita colek Floral white Oh kayaknya bagus buat di waterline Buat di waterline Di bawah nih Waterline Ini bagus banget Bagus Selanjutnya ada Alaska blue Alaska blue Ini aku pikir Awalnya aku pikir Ehm Kayak biru muda gitu loh Sky blue Tapi ternyata biru tua Kita colek lagi Uh Lala I like it Me like it Tapi gara-gara dia bersanding sama si eyeliner Apa namanya? Karena-gara dia bersanding sama si eyeliner glitter Jadinya keliatannya kurang pigmented ya Tapi Namanya eyeliner pencil Sebenernya pigmentasinya emang rata-rata segitu Selanjutnya aku dapet lip liner Warna cinnamon Sama wine red Ini yang cinnamon kayak gini nih Cinnamon Lip liner ya Aku langsung aja colek Karena aku gak tau harus jelasin apanya Ini cinnamon tuh Yang paling bawah nih Cinnamon Warnanya kayak Kayak merah ke coklatan gitu Cuma dominan warna merah Terus yang kedua ini ada wine red Kayak gini warnanya Aku langsung aja Kalo si wine red Wine red dia lebih merah dan lebih pink Dibanding si cinnamon Aku sih berharapnya kayak yang namanya wine red Dia kayak bibir aku ini Merah-marun gitu Cuma Ternyata Lebih kayak Pink keunguan Nah itu tadi box kedua dari Ines Cosmetics Yang terakhir ini Yang terakhir ini adalah box yang paling besar Yang paling aku cinta Yang paling aku gak tahan Yang paling aku pengen Bikin aku gak bisa nafas Ines Balik lagi Ines Oh my god Ines Cosmetics Oh my god Ini Palette Cosmetics yang Luxury Pack Buka aja langsung Dapet kayak tas laptop gitu Oh my god Kayak tas Lucu ya Ini kayak ada logo Ada lambang Ines Logo Inggris Terus ini ada vita-vita silver gitu Lucu Tas Ini kayaknya buat makeup artist bagus banget Luxury Oh my god Palette Cosmetics Luxury Pack Terus kayak ada gambarnya juga Jadi kayak gini isinya Nah Oke Jadi tadi kan ini packagingnya Kalau dibuka Tada Oh my god Keindahan dunia Nah Jadi Ternyata ini sebenernya tuh Ada tiga layer guys Lo Kalian bisa liat gak sih Ada tiga layer Aku bisa magic nih Yang pertama Layarnya Layar Menutupnya dengan logo Ines Lalu ada di satu Yang kedua Yang kedua Di bawahnya ada ininya Tadaa Wiii Yeay Jadi Aduh Bahkan ketika kalian buka tuh Langsung semerbak Semerbak bunga di padang Ujung-ujung ini Satu Dua Tiga Empat Ujung-ujung itu ada magnetnya guys Jadi Aku tunjukin ini aja Karena bening Di masing-masing layer Itu ada magnetnya Di keempat sisinya Jadi ketika kalian tumpuk Nah Kalian denger gak sih bunyi ceteknya itu Artinya magnetnya sudah menyatu Jadi Tiga layernya itu bisa menyatu Karena ada Empat magnet di masing-masing sisinya Keren banget kan? Sumpah Kayak inovatif banget Jadi ini Precious powdery cake collection Ada lima warna Lima warna bedak Bedak Padat ya Dari ini Selalu di atas ini Yang warnanya cantik-cantik Ini adalah Blusher collection Jadi ini blush Blush collection Tuh Dua, tiga, empat Ada enam warna Selanjutnya Adalah Kita bahas yang Aduh Aku gak kuat banget Lihatnya ini Warna-warnanya luar biasa banget Guys Parah Aduh Yang Ini Tiga warna ini Ini Namanya itu Bentarnya nyentek dulu Correcting 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 cream collection Correcting cream collection Tiga warna ini Jadi ini kayak concealer cream gitu Kan correcting ya Makanya buat concealer deh Ada tiga warna berbeda Sesuai Warna kulit orang-orangnya Lalu Ada Lipstick collection Sama Lip shine collection Menurut informasinya Nah yang terakhir Ini ada Aduh Warna-warna cantik ini Aku bahkan gak menghitung Kayak Aduh Banget banget Eyeshadow collection Ini jelas ya Ini eyeshadow Warna-warnanya Oh my god Oh my god Warnanya ada Glitter Ada warna Shimmer Ada mattnya juga Eh ada mattnya gak sih Aku gak tau sih Ini matt atau shimmer Tapi kayak lebih ke arah Shimmer sih Mattnya sedikit Emang Nah aku mau tunjukin Gimana tadi cara aku Cetek-cetekin Menyatukan semuanya Ini yang pertama Ini yang paling bawah Bottom layer Karena belakangnya Ada penjelasannya Ines Palette Cosmetic Luxury Pack Tadi itu penjelasan masing-masing Ini apa ini apa ini apa ini apa ini apa ini apa Ini yang kedua adalah Si warna-warni ini Yang warna-warni Caranya gimana Pertama Supaya tau kebalik atau enggak Aduh susah banget ya Pertama supaya tau kebalik atau enggak nih Di ujung nih ada lengkungan kecil nih Yang pas tempat jari aku ini nih Ada lengkungan kecil kayaknya Untuk membukanya juga sih Gampang aja tinggal ditempel Tak Aduh Gak bisa So tau Dia bakal bunyi kok Kalian bakal denger kok Kalau itu udah menyatu Dan dia menyatu tuh 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 Dia menyatu Udah nempel Kalau mau dibuka juga Kayaknya dari sini Dari lengkungan ini Kita dorong aja Gak bisa Kita dorong Iya Nah Kayaknya kebuka Tapi magnetnya kenceng kok guys Jadi kalian gak perlu takut ini Lalu Biar ini warna-warna tidak kecolek-colek Ada tutupnya lagi Yang berwarna bening Dengan logo Inez Balik Tinggal di Tinggal look Eh ya Salah Tuh Kalian bisa dengerin kan bunyinya cepat Itu artinya magnetnya sudah menempel sempurna Yeay Jadi Palet Luxury ini Menjadi penutup Dari video unboxing Inez Cosmetics Inez Cosmetics kali ini So Thank you for watching Sekali lagi Aku mau kasih tau Kalau Ini Ini semua barang-barangnya sponsor Karena Aku dan komunitas beauty squad aku Lagi kerjasama bareng Inez Cosmetics selama 6 bulan ke depan Dalam Menciptakan konten-konten bersama Inez Cosmetics ini So Thank you for watching Jangan lupa like Comment Sama subscribe Karena Aku bakal rajin Percayalah Aku bakal rajin upload video Oh ya So Once again Maaf ya Maaf ya Banyak banget gue ngomongin Tapi thank you banget Udah mau nonton ini sampai abis Dan See you at the next video Bye bye Mwah 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 1 2 3 1 3 2 2 5 5 6 6 Terima kasih.